Halo teman-teman, selamat datang di The Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendokong channel ini Mesti di antara kalian yang terpikir untuk bermain game yang bebas Untuk kemana sahaja di dalam dunia virtual Terutamanya game Genshin Impact yang menawarkan open world sandbox Dan kalian tidak terikat dengan mana-mana quest Tapi boleh buat apa sahaja di dalam dunia Genshin Game ini gratis, yaitu percuma dan tidak memerlukan pembayaran untuk berjalan-jalan di dalamnya Melainkan untuk mendapatkan penambahan karakter-karakter serta elemen-elemen yang baru Dan yang lagi menarik ianya sejenis cross-platform Dan boleh dimainkan di handphone, tablet, PS4, PS5, serta komputer Dengan hanya menggunakan account yang sama Sebagai player Genshin, saya merasakan game ini mempunyai lukisan yang indah Dengan penggunaan 3D kartun Shellshade Dan persekitaran tumbuh-tumbuhan gunung ganang Yang indah serta architecture yang unik Bagi kalian yang memasuki dunia RPG ini Penceritaan dia dalam game ini sangat epic Dan dapat dirasai seperti kita berada di dalam situasi mereka Mengikut karakter-karakter yang berbeza Karena di tebat, kalian boleh berlari, berenang, memanjat, terbang, menebang, masak, berlawan dan mengumpul barangan Mengusahai 7 elemen dan penukaran karakter itu baru sahaja menyejarkan kepada level 30 Berbanding dengan open world yang lain, ini merupakan game yang paling seru dan tiada batasannya untuk bermain Kerana tidak limit kepada satu karakter saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Paci Is Dan juga Arie Lee Assalamualaikum guys Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Paci Channel yang memberikan kita informasi Entertainment dan juga reaksian Jujur aja ya guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini Dan juga kepada teman-teman kita yang baru sahaja mampir ke channel The Paci Kita ucapkan semoga datang selamat bergabung Insya Allah kita bakal bikin video yang terkena, terkeren, apa saja yang positif Bakal kita sikat-sikat Guys, guys, guys Ini satu konten ataupun satu video yang sangat luar biasa sekali Yang mana kita melihat sendiri Daripada orang Malaysia sendiri guys ya Rasanya dia memang apa tahu ya tentang sebah bola ini juga Yang mana judulnya itu Indonesia akan kalahkan Uzbekistan Uzbekistan ini gak tahu juga ya Kenapa sampai orang Malaysia ini ya berkata kayak itu Nah jadi kita harus mendengarkan dalam 3-2-1 and go Malam besok kita akan tengok game semifinal antara Indonesia Malam ini guys Siapakah yang akan layak ke final sekaligus melayakkan mereka ke Olimpik Paris tahun 2024 Betul-betul-betul Daripada hari itu lagi ramai gila orang suruh aku komen pasal benda ini Prediksi, prediksi, prediksi Okey boleh Tapi aku nak minta tolong daripada korang Kalau belum follow account ni Haa mantap-mantap Follow dulu guys Dan satu lagi aku nak cakap dekat sini Kepada orang-orang Indonesia yang curi video aku Yang sebat video aku Boleh Tapi tolonglah bagi kredit Tolonglah mention aku dekat caption ke Dekat dalam video ke Ini dah sebat video aku Satu kredit pun takde Lepas tu kau tak follow aku Bapak aku orang ajar je kan So pada mereka yang nak ambil video aku Takde orang salah Boleh Tapi make sure bagi kredit Webro eh Untuk game kali ni Ini juga adalah game yang sangat susah Jangan lupa untuk follow guys Dan juga letak kredit Webro Kerana dia telah Mensajikan kita dengan sesuatu yang memang sangat-sangat bagus guys Sebab ramai banget yang minta dia prediksi ni guys Jadi kita juga Sebab sebelum ni Sebelum ni dia sudah prediksi Indonesia versus Korea Selatan Dua-dua guys Haa Dan ternyata prediksi itu benar guys Ya dan juga guys Apa yang Webro ni Apa Kongsikan di sini guys ya Kalian harus Lihat semua Dalam konten-kontennya itu Pasti tetap sebak bola juga Jadi itu sangat luar biasa Untuk kita mendengarkan sendiri ya Daripada ahlinya lah gitu ya Jadi guys jangan lupa untuk follow Webro ya Jadi lanjut Susah untuk pasukan Indonesia Kerana kehilangan Rafael Struit Sebab dia dah dapat kad kuning Dia tak boleh main dekat semi ni Satu lagi Uzbekistan pun ada a perfect record Okay Dah lah perfect record dia Tak bolos Lepas tu dia bantai lagi Team-team lain kan So ni macam gaya-gaya Korea jugalah Satu lagi yang merisaukan tentang tim Uzbekistan ni Adalah diorang punya motivation Nak menang ASEAN Cup kali ni Sebab apa Dekat tahun 2020 Diorang terkandas dekat semi final Tahun 2022 Diorang kalah dekat semi final Jadi kalau diorang nak improve Pizak tu Tahun ni diorang mesti nak menang Jadi guys 2020 mereka apa Ini semi final 2022 Semifinal Semifinal juga Jadi 2020 ni kita Semifinal juga guys Kita kasih semi final juga guys Ya Jangan tidak Maksudnya sampai tahap semi final aja Semifinal aja Biar dia dapat Piala semi final aja dia Biar Indonesia final guys Biar dia semi final aja Jadi Gak apa-apalah Memang itu semi final tu dia Gitu Ya benar Lanjut Lanjut So ini memang satu tugas yang agak berat lah Dari segi prediksi Memang dengar macam tak masuk akal Tapi of course Aku nakkan negara ASEAN Yang pergi ke final Aku nakkan Indonesia Cipta sejarah sekali lagi Cipta sejarah guys Cipta sejarah daripada Indonesia Uzbekistan Satu Dan salah satu Scorer Indonesia Adalah Player favourite aku Dalam team Indonesia Sekarang ni Marcelino guys Okay guys Itu sahaja prediksi Kena tak kena Belakang cerita Okay Sebab sekarang ni Dah ada yang panggil aku Pak Nujum lah Pak Nujum lah Pak Nujum lah Momoh lah Jangan lagi kalau salah Ramai yang hantam aku Tapi itulah Itulah bola sepak guys Kalau korang suka Konten-konten macam ni Jangan lupa Mantap 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 Daripada Webro guys Okay guys Webro ni guys ya Dia punya prediksi tu tepat Kita juga tepat ya Itu guys Itu juga tepat Yang kemarin itu juga kita Benar nih Kita punya prediksi itu Jadi Betul-betul Jadi guys Kita prediksi kita Baci Seperti biasa Kamu berapa Sama seperti dia ya kan Ya betul Sama seperti dia juga 21 ya Hanya aku yang Hanya aku yang lainnya 32 ya Iya Aku 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 prediksi Malam ini juga Pesta goal guys Dengan 3 Indonesia Dan 2 Uzbekistan Tapi Tapi setelah Lihat video ini Yang mereka itu Bakal Di semifinal doang Jadi Aku akan turunkan 1-3 guys ya Jadi 1 untuk Uzbekistan Dan 3 untuk Indonesia Ya Wah gitu guys Semangat terlalu Tapi sebelum itu Kita pengen lihat dulu Video ini Seberapa jago Uzbekistan nih guys Dalam 3-2-1 Jago sih Uzbekistan U23 Yang bakal jadi lawan timnas Di semifinal Yuk mari kita bahas Jadi guys Uzbekistan adalah tim kuat Yang punya sejarah bagus Di Piala Asia U23 Bayangin aja Mereka maju ke babak semifinal Dengan rekor 100 kemenangan Selain itu Uzbek juga tercatat Sebagai semifinalis Paling produktif Dengan koleksi 12 gol Kerennya lagi Pertahanan mereka Juga jadi yang paling solid Karena belum pernah kebobolan Sama sekali Sepanjang turnamen ini Selain performa mengerikan Di Piala Asia U23 2024 Uzbekistan ternyata juga Punya track record bagus Mana mau beli baju tuh guys Mereka selalu berhasil Masuk ke top 3 Mulai dari jadi juara Di tahun 2018 Peringkat 3 Di tahun 2020 Dan runner up Di tahun 2022 Nah info tambahan Timnas Uzbek adalah Squad dengan market value Termahal di Piala Asia U23 Edisi kali ini Jadi di atas kertas Uzbekistan bisa dibilang Lebih mengerikan Dibandingkan lawan-lawan kita Sebelumnya Oh iya Pertandingan semifinal Antara Indonesia Lawan Uzbek nanti Bakal digelar hari Senin Jam 9 malam Jadi gimana Malam ini guys Kira-kira berapa Prediksi skor Antara Indonesia Versus Uzbekistan Komen di bawah ya Seberapa jenis Maksudnya itu Uzbekistan ini Gak pernah Apa lagi Gak pernah bolos Gak pernah bolos guys Jadi mereka itu Gak pernah orang bilang Satu juga Gak pernah nih Iya betul Terus direct Kosong aja gitu mereka Gak pernah bolos Tapi guys Wah masih lagi guys Tapi guys Seperti biasa guys ya Malam ini mereka bakal bolos nih Betul-betul Sebelum itu kita lihat dulu Gimana prediksi guys Prediksi guys Prediksi apa nih guys Mari kita lihat guys Prediksi burung guys Oke Indonesia 1 Wah Uzbek 1 Sengit nih Sengit nih guys Kamu tadi prediksi berapa 3-1 3-1 ya Mari kita lihat burung nih guys Indonesia 2-2 guys Skor pada malam ini Berapa skor daripada Indonesia Dan juga Uzbekistan guys Ya bener-bener Ini hanyalah hiburan semata ya Iya bener-bener Jadi itu prediksi guys ya Itu bukan orang bilang Dukun Bomo Bukan Prediksi ini adalah Satu Satu ramalan daripada kita sendiri Sebelum benda itu terjadi Tapi itu hanya untuk pertandingan Dan juga lomba gitu Betul-betul Nah biasa lah ya kan Nah gitu Kalau terjadi Ya Alhamdulillah Kalau nggak terjadi Ya nggak apa-apa gitu Ya betul-betul Teruskan lagi usaha Kita pengen juga tahu nih Prediksi kalian Ya Pastinya ada yang sama seperti Si Pakcik Ya Pakcik Is Itu 2-1 Sama seperti abang Wibro tadi Ataupun seperti aku Sebelum ini Apriksi 3-2 Tapi Aku ambil kepada 3-1 Jadi guys Ini sangat luar biasa sekali Ya Banyak banget ya Untuk prediksi malam ini Jadi guys Kalian Ramai-ramailah kita Memenuhi ya Dimana platform pun Ya Yang bisa Lihat secara live Kita harus Lihat malam ini ya Bergadang Mari bergadang Nah gitu Yang ini guys Jangan risau guys Jangan Jangan dikhawatir ya Pasti tidur enak Juga malam ini guys Betul-betul Disebabkan Dia start Pada pukul 9 malam Guys Kalau hari itu 1.30 pagi Jadi Gak bisa tidur Pasti Pasti ramai yang bilang Wah The Pakcik ini Sombong amat Gitu ya Bukan guys Tapi Kita udah melihat Kekuatan Indonesia itu Sangat luar biasa sekali guys Untuk kita Reaksi Pada malam ini Jadi guys Terima kasih kepada kalian Yang udah nonton video ini Sehingga habis Bersama dengan kita Dan pastinya Kita harus titipkan doa Dan juga ya Banyak-banyakkan Positive thinking Berikan yang terbaik Dukungan dari apapun ya Kalau yang Rada di kotor Pergilah Lihat sendiri Di sana Dan juga Kepada yang Apa orang bilang Yang melihat Daripada Platform Apapun Kita doain Karena ini adalah Seperti Lihat tadi Abang yang mewakili Malaysia tadi Dia juga Sangat bangga ya Karena ada Mewakili ASEAN Untuk ke peringkat Seterusnya Kita juga Terus bangga Karena itu Kita memberikan Dukungan penuh Untuk Timnas Indonesia Mudah udul bertiga Untuk kali ini Jadi guys Terima kasih kepada kalian Yang sudah nonton video ini Sehingga habis Mungkin itu saja Untuk kali ini ya Ya Itu saja Dari pada amin berdua Sekiranya kalian ada Lagi sebarang video Untuk di reaksi Just komen Dan insya Allah Kami akan cuba terbaik Untuk menerima kasihkan Video-video anda Ya Mungkin itu saja Untuk kali ini See you for the next video Assalamualaikum Bye-bye